Kembali bersama kami dalam News Screen. Pemirsa kita ke informasi berikutnya, di mana informasi dari KTT G20 India, Indonesia punya rencana besar untuk menjadi anggota Organisasi Kerjasama dan Pembangunan Ekonomi atau Organization for Economic Cooperation and Development atau OECD. Di hadapan para pemimpin negara Eropa, Presiden meminta dukungan penuh para negara-negara maju. Dalam konferensi tingkat tinggi G20 di India, Indonesia membawa misi menggalang dukungan dari para pimpinan negara Eropa, di mana Indonesia punya rencana besar untuk menjadi anggota Organisasi Kerjasama dan Pembangunan Ekonomi atau Organization for Economic Cooperation and Development atau OECD. Di hadapan para pemimpin negara Eropa dalam pertemuan bilateral, Presiden Jokowi dulu meminta dukungan penuh untuk masuk menjadi keanggotaan OECD. Indonesia secara khusus meminta dukungan Perdana Menteri Belanda Mark Rutte, Perdana Menteri Italia Giorgia Meloni, Presiden Perancis Emmanuel Macron, serta meminta dukungan kepada Perdana Menteri Kanada Justin Trudeau. Dalam pertemuan bilateral tersebut, Presiden Jokowi menegaskan bahwa saat ini Indonesia telah melakukan sejumlah reformasi ekonomi yang sejalan dengan persyaratan OECD. Untuk itu, Indonesia merasa berhak mengambil langkah untuk menjadi negara maju. We understand that today's global challenges are very complex and to answer those challenges, collaboration and cooperation is the answer. In that regard, I would like to emphasize three things. First, becoming a positive force. Presiden menambahkan bahwa Indonesia perlu meminta dukungan total dari para pemimpin negara maju agar mendukung Indonesia sebagai anggota baru OECD. Di Jakarta Tim Liputan, Adeksi Channel. Terima kasih.